Oke, teman-teman trader, selamat tahun baru sebelumnya, ya, selamat datang di tahun 2023, semoga tahun ini jadi tahun yang lebih baik untuk Anda, untuk apapun yang Anda kerjakan, semoga makin baik, ya. Nah, ini saya sambil bikin analisa mingguan, tapi nanti yang saya render ke YouTube, ya, teman-teman, jadi live-nya di sini. Nah, nanti teman-teman mau tonton ulang bisa di YouTube. Nah, saya akan mulai dari US Index, ya, teman-teman, ya. US Index secara monthly, ya, saya pakai server Vantage, Anda bisa lihat bahwa price sedang masuk ke zone demand, teman-teman. Ya, ini zone demand-nya, Anda lihat ya, monthly, dia masuk ke zone demand, dan di zone demand ini juga ada resistance yang pernah di-break sebelah kiri, sebelah kiri jauh, tahun 2020, ya, teman-teman. Apakah zone demand ini akan break, lanjut lagi ke bawah, atau apakah price akan mental dari sini? Malinya yang seperti itu, gambarannya. Malinya yang seperti itu. Tapi kita coba turunkan ke weekly, teman-teman. Nah, di weekly ini sudah mulai nampak berbeda lagi, ya. Demon yang tadinya besar di sini, teman-teman bisa lihat, ini demon yang bisa kita bagi-bagi, ya. Satu, dua, ya, ada dua, yang dari seluruh base-nya tadi ini, teman-teman. Ya, kotak besar ini seluruh base dari monthly. Eh, ini harusnya hapus. Direction-nya harusnya hapus. Anda sudah lihat, demon-demonnya, ya. Nah, terlihat market belum ada tanda reverse, atau balik arah ke atas, ya. Belum ada tanda. Bisa saja price. Masih mencoba ke area ini, demon yang berikut, ya. Ya, atau dia makin drop lagi ke bawah. Dimana next-nya ini, teman-teman. Ya, itu next demon. Saya ingatkan, tidak semua demon menjadi level buy, tidak semua supply jadi level sell. Oke. Sudah kelihatan, ya. Demon-demonnya, yang dituju. Kita ke daily. Kalau saya bilang ini market compress. Memadat. Jelas sekali. Dia masih mau masuk ke zone ini. Jangan buy langsung di sini nanti. Tunggu reversal-nya dulu. At least anda cari bentukan high-high lah. Baru anda nanti ikut untuk trend up-nya. Jadi berarti dari monthly, weekly, dan daily, indeks dolar masih akan tertekan ke bawah. Ya, masih akan tertekan. Ini H4. Para S-nya kita cek. 102.43. Ya, teman-teman. Bisa seperti ini. Bisa lower low lagi. Dari low yang sebelumnya di sebelah kiri. Jadi kita masih waiting for US index. Turun lagi. Biarkan dia turun lagi. Masuk ke demon. Kita cari reaksinya nanti, ya. Teman-teman, ya. Oke. Lalu di 4 jam juga anda bisa lihat support yang di-break. Support yang di-break, ya. Jadi otomatis belum ada kata buy untuk US index. Tunggu dulu, sabar dulu, ya. Nah. Kalau saya boleh cerita, nih, teman-teman. US index turun. Ya, compress turun. Saya akan compare, nih. Kita coba compare dengan gold. Nah. Goldnya saya kasih candlestick. Ya, teman-teman. US index-nya compress ke bawah. Dan anda boleh lihat goldnya compress ke atas. Ya, teman-teman. Jadi nanti saat US index ini mulai rebound mulai rebound ke atas terjadilah pada gold dia akan drop. Ya, teman-teman. Jadi ini perbandingan, ya. Saat gold up US index sekarang turun. tapi nanti kalau US index naik saatnya si gold itu akan going down. Nah. Oke. Kita sudah bicara tentang US index yang masih compress ke bawah. Karena kita akan cek gold. Nah. Ya, teman-teman. US index bisa hapus dulu. Compress ke bawah, ya. H4 daily-nya. Gold. Compress ke atas. Ya, teman-teman. Dia compress ke atas. terlihat jelas, ya. Perbedaan antara kedua mata uang. Eh, sorry. Kedua barang tersebut. Oke. Kita akan lihat dari Manly. ini support Manly yang di break. Break-nya false, ya. Bisa saja price itu kembali ke area candlestick hijau di sebelah kiri. Manly. Di berapa price-nya? 1290, apakah dia bisa ke sana? Kita coba lihat aja nanti. Weekly, ya. ini, teman-teman. Ini Manly. Sekarang Weekly. Ini Lower Low-nya. Ada Supply. Ya, teman-teman. Ada Supply di sini. di arah ini. Ada beberapa support. Ya, sudah di test. Di break. Ke bawah. Dilihat tes ulang. Uji ulang. Ya. Daily. Jadi, apakah compress ini arahnya ke arah Supply tersebut? Ya, teman-teman. Ke arah Supply tersebut. Saya kecilin dulu Supply-nya. Saya cuma cek harganya rata-rata saja, teman-teman. Nah, ini dia. 18.52. Ya. 18.52. Oke. Arahnya gold. Dibawa ke sana. Lalu suggest-nya plannya untuk minggu depan apa. Plannya masih coba untuk cari higher high. Lainnya masih coba untuk cari higher high. Apakah after higher high? Pulp ke bawah. Lanjut Supply lagi. Gambaran demon yang ada di sini. Demon lagi di sini. jadi gold kalau mobile masih tunggu air-air lagi untuk mencapai supply di atas. E. Ya, teman-teman. Kita sudah bicara US Index Bicara gold dimana tadi US Index sudah kita bilang bahwa produk ini berlawanan dengan gold. Saat US Index nanti rebound gold bisa jatuh. Nah. Next ya berarti kita coba ponseling ya teman-teman. Kita lihat ponseling monthly. Money-nya downtrend lower low ya. Sekarang sedang pullback dia. Ini ada satu candlestick hijau. Apakah dia jadi supply atas lagi. Ya, teman-teman. Weekly terlihat seperti ini. Ini ada demand. teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, nampak seperti ini. Saya coba presisikan lagi supply-nya. Supply-nya saya ambil yang ini ini aja. Saya rapikan dulu teman-teman. Oke, nah. Dimana saya rapikan juga. Oke. Anda lihat price tadinya uptrend, teman-teman. Tapi sudah ada tampak low. Lower low. Ini lower low. Ya. lower low-nya sepertinya menyinggol sedikit ke demon. Kalau kita ambil demon yang ini. Ya. Atasnya berpikiran bisa juga demon yang ini. support berjajar ini bisa menjadi sebuah potensial liquidity. Fight out. Bisa diajar bawah lagi baru angkat. Ya. Kalau diangkat ini ke arahnya kemana? mungkin ini teman-teman. Nah. Kita nanti aware di dua area ini untuk porsterling. Ya. 1952 atasnya ini. 12 3 1 7 oke. US index gold 1 sterling saya tambahkan 1 ya. Saya tambahkan 1. saya coba ke US Oil teman-teman teman-teman lihat ya US Oil sebenarnya mulai volatil tinggi itu dari tahun 2000 ya. Dari tahun 2000 dia mulai punya volatilitas yang sangat tinggi. Serat atas bawah atas bawah ya. Ada level level dimana dia bikin spike ke atas ke bawah. ya teman-teman. Nah sekarang ini press kalau saya bilang ada di tengah-tengah di middle ya. Ya. Dibilang uptrend juga sudah naik dan dia sudah turun apakah dia akan lanjut lagi? Gini lagi apakah dia akan kejar bawah lagi? Ya. Liman liatnya masih ada di tengah biklinya. Nah biklinya terlihat donteran ya teman-teman. Oke. disini ada demon kelihatan ya teman-teman demon ya. Di weekly ada bias dia seperti mau naik seperti mau naik tajak di link. Nah sepertinya iya dia mau naik teman-teman. Dia resisten disini. hampat hampat ada dua support yang sepertinya cukup signifikan. ini juga ada level supply. hampat ini jadi potensial liquidit juga teman-teman. Potensial masih kemungkinan. Ya ini high low higher high higher low higher high higher low nah dia break pullback lagi baru naik ya karena ini ada calon demand after higher high after higher high baru demand ini terbentuk atau valid lah saya bilang. Dari sini kita nanti cari reversal-nya tujuannya ke sini ya ini harus ada teman-teman reversal-nya harus ada oke ya jadi kita tadi sudah bahas US index gold warstering dan US oil jadi mungkin empat itu dulu yang kita analisa dan arahnya kemana ya teman-teman untuk masalah entry saya minta tolong teman-teman untuk selalu gunakan apa namanya konfirmasi pembalikan reversal dulu sebelum Anda masuk entah di demand entah di supply dimanapun itu ya thank you sudah view video saya kita ketemu lagi di next video selamat malam dan God bless Tuhan berkati selamat malam selamat menikmati